Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh psikosomatis kalau saya terlalu takut selama ikuti makan nasi 2 jam 10 sohab air putih 1 jam 1 gelas dan gula pasir 2 jam 2 senok makan dan jangan ada pikiran takut gula tinggi selama anda masih banyak ketakutan kepanikan kalau sudah gak ada rasa takut rasa panik maka dikurangi jaraknya gitu sahabat karena psikosomatis itu adalah 10-12% dari penyebabnya dari gula darah energi yang kurang, air putih yang kurang dan nasi yang kurang karbohidrat dan salah makanan yang mengandung lemak, minyak goreng kelapa, santan, coklat, telur petai, jengkol itu hindari ya, insyaallah dan 88% 90% itu dari psikis yang gak ada bahaya itu karena psikisnya gak bahaya sama sekali gak bahaya cuman kepanikan, ketakutan karena psikis aja gak bahaya tetapi kalau karena gula kurang rendah air putihnya kurang karbohidratnya kurang itu yang harus diutamakan jangan asal oh gak apa-apa bukan kayak gitu gak apa-apa selama yang 12% tersebut dijalanin senyum jangan lupa orang yang psikosomatis susah senyum marah emosi negatif yang dikomentar disini juga pasti ada yang berkata alah alah udah gak usah ini bener yang gak usah ditonton itu adalah hal-hal yang mengaitkan dengan penyakit penyakit jantung lambung asam lambung kematian jangan ditonton itu jangan ditonton jangan lihat tetapi kalau masalah yang membuat semangat seperti ini bikin semangat dengan ilmunya dengan medis ilmu psikologis ilmu tawhidnya anda dengarkan dan lakukan insyaallah anda disembuhkan sama Allah subhanahu wa ta'ala ya saling men-support di komentar saya saling men-support kalau ada di komentar saya ada yang malah melemahkan orang membuat orang pesimis membuat orang setakut saya blokir ya saya blokir apa untuk membantu orang-orang yang sedang pemulihan kasihan ya jangan berkomentar yang negatif sahabat bisa jadi anda mendapatkan dosa sahabat ketika orang lain sedang sudah semangat sudah ada optimis ada percaya diri lagi anda bilang apa namanya kalimat-kalimat yang membuat orang itu ngedon nah itu anda berdosa sahabat hati-hati jadi kalau gak bisa komentar yang baik jangan berkomentar ya kata Rasulullah Sallallahu Salam siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya maka berkatalah yang baik kalau gak bisa berkata yang baik diamlah kalau gak punya ilmu diam aja ikutin aja kalau gak suka gak usah dilihat video saya ya karena saya membuat video ini betul-betul semata-mata ingin sahabat-sahabat disembuhkan oleh Allah seperti yang Allah sembuhkan kepada saya ya insyaallah sahabatku yang dimuliakan Rasulullah Sallallahu dan sahabat sehat semua sehat semangat optimis yakin percaya diri yang negatif jangan didengarkan blokir aja yang negatif-negatif blokir aja komentar-komentar negatif blokir aja blokir-blokir ya kalau membuat anda semakin pesimis semakin gak yakin kepada Allah itu blokir saja itu adalah tips dari saya Assalamualaikum Rawatullahi Wabarakatuh selamat menikmati